Ini adalah 1,3 miliar yen. Jika ingin memilikinya, peserta harus memenangkan permainan. Peraturannya mudah. Peserta harus membeli kelereng seharga 4.000 yen. Memasukkan kelereng melewati paku-paku. Kemudian 3 lubang. Dan kelereng itu harus masuk ke lubang merah. Barulah dapat memenangkan permainan. Hadiahnya menggunakan kelereng emas. Yang satu buahnya bernilai 100 juta yen. Banyak orang yang ingin memenangkan permainan ini. Orang ini menjual semua hartanya. Bahkan meminjam uang. Tapi dirinya tidak bisa memenangkan permainan. Permainan ini tampak seperti game yang adil dan mengandalkan keberuntungan. Padahal permainan ini dikendalikan si penyelenggara. Sebuah permainan pinball yang dapat menghancurkan. Disebut juga sebagai monster rawa oleh para pemainnya. Untuk memenangkan permainan. Kaji dan seorang paman memutuskan untuk bekerja sama. Mereka datang ke rumah si paman. Paman menunjukkan mesin pinball yang mirip. Di sini mereka akan dibantu oleh Yuhito. Paman pun mulai menjelaskan rencananya. Rintangan pertama dari monster rawa adalah hutan paku. Jarak antara paku akan mempengaruhi kemungkinan bola melewati hutan paku. Dengan menggunakan informasi Yuhito, Paman mengetahui paku urutan ke-30 akan menjadi paku dengan kemungkinan tertinggi. Rintangan kedua adalah tiga lubang berturut-turut. Setiap kelereng harus melewati dua lubang merah. Si penyelenggara telah memikirkan cara agar kelereng tidak masuk ke kedua lubang. Tapi mereka juga bisa menggunakan cara untuk mengubah jalur kelereng. Paman menjulurkan tangannya dan mendorong kelereng. Kemudian kelereng itu masuk ke lubang. Kaji terkejut. Tapi ternyata si paman memegang magnet di tangannya. Ketika magnet itu ditaruh di kaleng minuman kosong. Ketika Yuhito mengangkat kaleng minuman itu dan memberikannya ke Kaji. Kaji akan memberikannya ke paman. Semuanya sudah siap. Dan pada hari rencana, Kaji akan masuk duluan. Diikuti oleh paman. Paman memesan bir dari pelayan. Yang akan diberikan Yuhito ke Kaji. Bir itu adalah buatan mereka. Sementara itu, setelah bir diberikan ke Kaji, Paman akan mencoba mengontrol kelereng dengan pikirannya. Tentu saja gagal. Kemudian Kaji memberikan bir berisi magnet kepada paman. Sejauh ini, rencana mereka berjalan mulus. Kelereng berikutnya, akan menentukan keberhasilan mereka. Paman mengulurkan magnetnya. Tapi tiba-tiba magnet itu berubah jalur. Paman kalah permainan ini. Dan birnya jatuh ketumpukan kelereng. Kelereng yang jatuh. Ditangkap oleh penjaga mesin. Dan dirinya melihat kaleng bir yang terjatuh. Kaji dan Paman seketika panik. Cara curang mereka terbongkar. Si penjaga mengambil kaleng bir itu. Dan memberi tahu paman. Untuk menghindari medan magnet. Semua kelereng mereka tidak terbuat dari besi. Yuhito mengkhianati mereka. Pihak permainan. Memutuskan untuk memberi paman satu kesempatan. Mengikuti sebuah permainan. Yang berhadiah 30 juta yen. Dan jika menang. Dirinya bisa bermain lagi. Apakah yang direncanakan si penyelenggara. Kaji dan Paman bisa memenangkan satu permainan lagi? Di balik tiga jeruji ini terdapat. Seorang wanita cantik. Seekor singa lapar. Jeruji ini akan terbuka. Jika peserta salah membuat keputusan. Akan menjadi makanan singa. Anak muda ini terlilit banyak hutang. Dia terpaksa mengikuti permainan ini dengan kekasihnya. Kaki kirinya digembok. Permainan pun dimulai. Orang-orang selain dirinya. Dapat melihat nomor yang benar adalah dua. Pada saat terakhir wanita ini masih sempat berkata. Aku ingin hidup dan mati bersama dirimu. Tidak lama lagi. Pilih satu nomor. Anak muda itu memilih nomor satu. Mengeluarkan singa. Singa yang lapar mengejarnya dan. Memakan hidup-hidup. Si wanita itu sangat senang. Karena dia menang. Mendapat uang hadiah 3 juta yen. Selanjutnya adalah giliran kaji. Di jeruji satu lagi ternyata adalah Yuhito yang mengkhianatinya. Kaki kaji juga diborgol. Yuhito menyuruhnya untuk memilih nomor tiga. Tapi Yuhito telah mengkhianatinya. Apakah perkataannya dapat dipercaya? Kali ini orang yang berada di sebelah kaji berkata. Buatlah keputusan yang tepat. Jika dirimu yakin maka pencetlah tombolnya. Kaji mengerti maksud dari orang itu. Dan menekan angka tiga. Jeruji pun terangkat dan yang terbuka adalah jeruji. Jeruji Yuhito. Kaji berhasil. Yang memberikan kode kepada kaji. Adalah si penyelenggara permainan kartu. Sebenarnya dia adalah orang yang di permainan sebelumnya. Musuh kaji. Yang pernah berkata kepada kaji. Keberanian. Nyali. Dan keyakinan. Yang paling penting adalah keyakinan. Dirinya ingin bergabung dengan kaji. Dan berbagi hasil setelah memenangkan monster rawa. Ketika mereka sedang membicarakan strategi. Yuhito yang diantar kembali bertanggung jawab untuk membeli makanan. Dan vas bunga ini. Kaji dan mereka ingin merencanakan strategi. Tapi Yuhito malah pergi keluar. Di hari pelaksanaan rencana mereka. Rintangan hutan paku. Berhasil dilewati. Tapi hutan paku kali ini. Tidak bisa dilewati semudah itu. Pengawas permainan ikut campur. Dirinya sudah tahu. Akan rencana kaji dan teman-temannya. Ternyata Yuhito sudah menghianati mereka sekali lagi. Di dalam vas bunga yang dibeli oleh Yuhito. Terdapat alat penyadap. Kaji dan teman-temannya berpura-pura sebagai staff pindah rumah. Diam-diam menyeludupkan sebuah kelereng. Rencana untuk menukar sebuah kelereng. Langsung ketahuan. Pengawas permainan mengambil segenggam kelereng. Menaruhnya di alat pengetes kelereng. Dan terungkap. Tidak ada kelereng yang ditukar. Kaji berkata. Aku sudah tahu. Bahwa Yuhito akan berhianat. Jadi itu adalah rencana palsu. Rencana asli mereka. Adalah untuk menyusup melalui langit-langit ruangan manajer. Menggunakan peralatan elektromagnetik. Mencuri besi yang mengatur jarak antar paku. Lalu menukar bola dari batang besi itu. Dan mengembalikannya. Membiarkan si manajer memasang besi itu sendiri. Mudah untuk diatur. Tiga roulette berurutan. Cara apa yang akan digunakan kaji untuk melewatinya. Di mesin in. Isinya adalah kelereng emas. Yang satu buahnya seharga 4.000 yen. Pemenang dapat mengambil semuanya. Sebelum permainan kaji menyadari sesuatu. Lantai dari tempat permainan agak aneh. Begitu juga dengan sudut dari roulette. Ada kemiringan tertentu. Tapi agar pemain tidak sadar. Penyelenggara mengakali. Untuk memiringkan mesin dan lantai. Untuk mengakali trik ini. Lantai dipenuhi dan diisi air. Sebanyak 20 ton air. Dengan cara ini. Lantai akan kembali stabil. Manajer menyadari hal ini. Mengambil remote. Dan memiringkan bangunan hingga kemiringan maksimal. Tapi tidak ada pengaruhnya. Manajer berpikir. Memiringkan gedung ke arah yang berlawanan. Karena kemiringan yang ekstrim. Roulette 1 dan 2. Akan sulit dimenangkan. Efeknya segera terasa. Tapi dari sekian banyak kelereng. Apabila ada kelereng yang jatuh ke rintangan ketiga. Kelereng seharusnya masuk ke dalam. Pada saat ini. Dirinya sudah tidak peduli. Manajer memerintahkan anak buahnya. Untuk mencabut mesinnya. Kelereng ini adalah kesempatan terakhir Kaji. Berputar ke kanan kiri. Melewati lubang-lubang. Kaji memperhatikan. Saluran kelereng. Tapi tidak ada kelereng yang lewat. Ia pun terpikir sebuah ide. Kaji berkata pada Paman dan Tonegawa. Selama ada cukup uang. Mereka bisa memenangkan permainan ini. Kaji mengambil 1 juta. Paman mengeluarkan 2 juta. Total 3 juta. Dan Tonegawa mencari cara untuk menambah uang. Kaji kembali bermain. Mengisi 3 juta. Kemudian kelereng mulai menyumbat lubang. Karena gedung yang dimiringkan terlalu ekstrim. Kelereng menyumbat saluran kelereng. Selama ada cukup kelereng. Tinggal menunggu waktu sebelum mereka memenangkan permainan. Kaji mengisi Rowlete 1 dengan kelereng. Dan kelereng mulai berjatuhan ke Rowlete kedua. Tapi kelereng sisa berada tepat di depan lubang. Kaji menawarkan manajer sebuah kesepakatan. Bagaimana kalau mereka menganggap ini seri? Mana mungkin si manajer setuju? Tapi Kaji hanya mengulur waktu. Bantuan dari Tonegawa. Akhirnya tiba. Tonegawa mengumpulkan 10 juta yen. Kaji kembali bermain. Dan akhirnya Rowlete penuh. Mulai berjatuhan ke Rowlete terakhir. Ketika kelereng akan masuk ke lubang merah. Kelereng itu terpental oleh hembusan angin. Ternyata itu adalah perbuatan anak buah manajer. Akhirnya telah sampai. Kelereng yang masuk ke lubang terakhir. Dihembuskan kembali oleh angin. Tapi sekarang. Dia sudah tidak bisa mundur. Kaji, Tonegawa dan Paman. Berteriak-teriak. Seakan dapat memberi kelereng kekuatan. Sayang sekali. Kelereng pun habis. Dan pada saat Kaji akan dibawa. Yuhito memegang kartu 10 juta. Dan membantu Kaji. Ternyata Yuhito sudah pernah bertemu dengan Kaji sebelumnya. Tampang yang keras kepala. Mengingatkan Yuhito kepada ayahnya. Dia keras kepala. Namun juga orang yang melakukan yang terbaik. Dan akhirnya memutuskan untuk membantu Kaji. Kaji pun mengisi 10 juta. Ini adalah kesempatan terakhir dirinya. Ketiga lapiasan sudah terisi penuh dengan kelereng. Angin sudah tidak bisa meniup kelereng itu. Kaji luar biasa. Kelereng emas mulai berjatuhan ke dalam lubang. Dan mesin itu mengumumkan Kaji menang. Kaji, teman-temannya. Bahkan seluruh penonton bersorak. Manajer permainan, Ichijo Seiya diperintahkan untuk ditangkap. Dan dipekerjakan paksa. 1035 tahun. Nasib bagi yang kalah. Sangatlah menyedihkan. Tapi bagi yang menang. Merasakan manisnya kemenangan. Dan menukarkan kelereng dengan uang. Dengan total 1,3 miliar yen. Setelah membagi rata. Kaji mendapat 1395,7 miliar yen. Sekarang. Tonegawa akan mengantarnya pulang. Pada perjalanan. Tonegawa mengusulkan. Untuk bermain satu ronde lagi. Permainan yang sama. Permainan Raja Budak. Permainan Raja Budak. Tapi baru saja separuh jalan. Asap keluar dari kendaraan mereka. Bagasi mereka mulai terbakar. Dan pada saat Kaji keluar dari mobil. Mobil mereka meledak. Semua kekayaan mereka. Juga ikut terbakar abis. Tonegawa menaruh sekitar 50 ribu yen di sakunya. Diberikannya kepada Kaji. Agar dirinya bisa berpesta. Setidaknya dirinya bisa membayar. Tapi yang tidak diketahui Kaji adalah. Tonegawa juga mengambil. Uang bagian Kaji bersamanya. Setelah berpesta. Kaji hanya memiliki sedikit uang. Walau dia kembali. Pada titik awal tanpa uang. Tapi dia percaya. Masa depannya cerah. Berjuanglah. Jika tidak kamu akan dikalahkan kegelapan. Tapi ini hanya di film. Dirimu pasti bisa. Jika tidak kamu akan dikalahkan kegelapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.